Salam, Puji Nama Tuhan, di dalam Masmur 25, ayat yang 10, Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan, peringatannya. Saya ulangi, Masmur 25, ayat 10, Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan, peringatannya. Jalan Tuhan itu kasih, jalan Tuhan itu setia, jalan Tuhan itu kebenaran, jalan Tuhan itu berkat, jalan Tuhan itu keberhasilan, jalan Tuhan itu keberuntungan, jalan Tuhan itu kekuatan. Bagi siapa? Berlaku untuk orang-orang yang memegang janji Tuhan. berlaku bagi orang-orang yang memegang peringatan-peringatan. Contohnya, kalau engkau sakit, cari periman Tuhan yang mengatakan kesembuhan. Kalau engkau ingin berhasil, cari periman Tuhan yang mengatakan keberhasilan. Ingatkan, peringatan-peringatan itu. Kalau engkau ingin beruntung, cari periman Tuhan yang berbicara tentang keberuntungan. Kalau engkau ingin kaya, juga cari periman Tuhan. Tentang kekayaan, kelimpahan. Contoh di dalam Yohanes 10, H 10 B, Tuhan Yesus datang dalam segala memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan untuk kekayaan. Contoh di dalam keberuntungan Yosua, ketika engkau tidak menyempang ke kiri dan ke kanan, merenungkan periman Tuhan siang dan malam, engkau akan dibuat beruntung. Contoh juga tentang keberhasilan di Masmur 1, 1-3. Jika engkau merenungkan, membaca, engkau akan dibuat keberhasilan. Dan banyak hal, periman Tuhan-periman Tuhan, peringatan-peringatan, itu diberikan berkat-berkat itu kepada orang yang memegang janjinya Tuhan, yang memegang peringatan-peringatannya Tuhan. Salam. Kita berdoa. Tuhan engkau memberkati ajar kami untuk memegang peringatan Tuhan, janji Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah periman Tuhan. Digenapi kesembuhan, kelimpahan, keberuntungan, keberhasilan, kemudahan, pelajaran, mucijat, boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam.